Lokomotif seri CC206 Lokomotif seri CC206 merupakan lokomotif jenis diesel elektrik yang bisa dikatakan terbaru di Indonesia. Sejak awal kedatangannya, pada tahun 2013, lokomotif ini segera menguasai berbagai jalur kereta di Jawa dan Sumatera. Selain tenaga dan teknologi yang relatif baru, jumlahnya juga sangat banyak, sehingga mudah dijumpai di banyak wilayah. Lokomotif dengan model pabrikan GE CM20 EMP ini digunakan untuk berbagai jenis kereta api, mulai dari kereta penumpang andalan, seperti KA kelas Argo dan kereta penumpang rangkaian panjang, ia juga menarik KA kelas ekonomi dan juga kereta barang. Bahkan di Sumatera, Lokomotif bertenaga 2250 daya guga ini, juga berdinas sebagai KA bantu barang rangkaian panjang, atau KA bebaranjang. Barang edisikal ini, kita akan mengenal lebih dekat lokomotif kermuda di Indonesia ini. Selamat menyaksikan. Salam Sepur! CC206 merupakan lokomotif kedua setelah loko seri CC200 dalam keluarga lokomotif jenis CC atau loko dengan dua bugi dengan enam penggerak yang memiliki kabin ganda. Hal ini dimaksudkan agar lokomotif tidak perlu diputar di turntable alias meja putar sebelum beroperasi maupun ketika tengah beroperasi. Kelebihan lainnya, ia menjadi lokomotif ketiga setelah CC204 dan CC205 yang memiliki sistem komputerisasi di sistem kendalinya. Juga, ia dilengkapi meja layan berbentuk panel yang dilengkapi layar datar. Untuk tahu isi kabin CC206, kita ambil sampel dari alat simulasi di BPTT ini ya, cukup mirip kok. Lokomotif berbobot 90 ton ini mulai didatangkan pada tahun 2013 sebanyak 100 unit. Kemudian, menyusul pada 2015 datang lagi dari pabrikanya di Amerika Serikat sebanyak 50 unit. Dengan rincian, 39 unit tiba tepat waktu tahun itu dan 11 unit tiba pada tahun 2016. Hal ini menjadikan ada 3 angkatan lokomotif CC206 dengan jumlah total 150 unit. Jumlah ini melampaui jumlah lokomotif CC201 yang saat ini sebanyak 131 unit. Selain menjadi paling baru, CC206 pun menjadi lokomotif terbanyak di Indonesia. Proses pengadaan lokomotif CC206 dimulai dengan perakitan di pabriknya di General Electric Transport di Amerika Serikat. Selanjutnya, lokomotif dikapalkan dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Lokomotif ini kemudian dikirim ke Balai Yasa Yogyakarta untuk menjalani proses lebih lanjut, berupa pemasangan bugi produksi PT Barata Indonesia. Pengirimannya dari Jakarta pun cukup unik. Setiap unit lokomotif dikirim dengan truk khusus melintasi jalur utara Jawa, hingga akhirnya tiba di Yogyakarta. Karena gerakannya yang lambat dengan beban super berat, iring-iringan pengiriman ini biasanya masuk kota Yogyakarta pada malam hari agar tidak memicu kemacetan. Contohnya seperti yang saya rekam pada tahun 2015 ini. mujeres di Sikogia di Sikogia Rombongan lokomotif tiba di kota jelang tengah malam. Setelah tiba di Baliasa, Yogyakarta, selanjutnya ia menjalani proses pemasangan bugi, pengisian oli dan bahan bakar, serta perangkat lainnya, dan juga pengujian. Ada beberapa jenis pengujian yang dilakukan Baliasa Yogyakarta. Setelah lokomotif diselesai dirakit dan diisi keperluan bahan bakarnya, lokomotif kemudian dinyalakan mesinnya dan dipacu dengan putaran mesin timangan, tanpa bergerak. Ini disebut sebagai uji statis. Bila tidak ditemukan masalah pada uji statis, lokomotif kemudian menjalani uji jalan perdana di jalur tes Baliasa. Lokomotif harus melaju bolak-balik di jalur tes sepanjang sekitar 800 meter ini, sampai beberapa kali. Ini disebut uji dinamis. Ini disebut uji dinamis. Lalu hingga CC204 selesai menjalani uji dinamis, biasanya lokomotif tersebut dirangkai dengan KA Penumpang Reguler dan diuji sampai ke Solo. Namun, untuk lokomotif CC206 yang baru datang ini, prosesnya berbeda. Tiga unit lokomotif CC206 menjalani uji beban dari stasiun Wattes di Kulon Progo menuju ke stasiun Jenar di Purworejo. Rangkaian ini juga menarik kereta dan melalui medan jalan rel yang berkelok dan terdapat banyak tanjakan. Hal ini dimungkinkan untuk menguji kemampuan lokomotif baru ini. Proses penghujian lintas lokomotif CC206 dimulai dengan pengiringan 3 unit ke Wattes di Kulon Progo secara bergantian. Tiga lokomotif ini tidak boleh berjalan bersamaan karena ada beberapa jembatan yang belum memungkinkan 3 lokomotif melintas secara bersamaan. Sehingga, satu lokomotif dikirim terlebih dahulu. Kemudian disusul rangkaian tas beban dengan dua lokomotif. Di stasiun Wattes, tiga lokomotif kemudian dirangkaikan dan bolak-balik dari Wattes menuju ke Jenar beberapa kali. Ini menjadi pemandangan yang unik dan cukup langka, dimana terdapat perangkaian tiga lokomotif di Jawa. Selesai proses pengujian, pemulangannya ke Balai Yasa juga seperti pemberangkatannya. Satu unit loko dilepas, kemudian dikirim berjalan sendirian, disusul rangkaian dengan dua lokomotif. Setelah dirasa cukup dan sesuai standar pengujian, lokomotif pun siap berdinas menarik berbagai kereta di jalur utama rel di Jawa dan Sumatera. Oh iya, oleh sebagian pecinta kereta api, lokomotif ini dijuluki Sipuongs. Kenapa? Ini alasannya. Suara kelaksonnya yang seperti memiliki delay, juga memiliki karakter yang berbeda dari para pendahulunya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. edisi khusus Puong alias CC206 kali ini. Semoga kalian terhibur dan terinspirasi ya. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe di sudut kanan bawah. Nyalakan juga notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton Sobat Sepur. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Stay safe dirumah aja. Salam Sepur. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax